Lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari resmi diberangkatkan kami siang dengan menggunakan tujuh bus pariwisata. Walaupun terdengan kontroversi, sebagian orang tua siswa menyetujui keberangkatan siswa dengan harapan anak mereka dapat memahami nilai sejarah nasional yang berada di Provinsi Bengkulu. Sebanyak 170 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari Kami sore dengan menggunakan tujuh bus pariwisata perangkat outing kelas lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu. Arya Niali, salah seorang wali murid yang mengantarkan keberangkatan anaknya untuk lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu menjelaskan Sebelumnya, wali siswa telah menaikkan surat pernyataan dan menyetujui keberangkatan ke Provinsi Bengkulu. Selain itu, dirinya tidak mempermasalahkan iuran yang dipayar 800 ribu rupiah karena menurutnya lebih irit dibanding perangkat sendiri. Arya Niali tidak mengkhawatirkan dengan keberangkatan anaknya karena menurutnya guru yang mendampingi kegiatan tersebut ada sebanyak 20 orang yang dinilainya mampu untuk menjaga dan memonitor pergerakan siswa. Dirinya juga berharap dengan keberangkatan siswa kelas 11 mengikuti lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu ini dapat menambah wawasan mengenai sejarah bangsa Indonesia di pengasingan Bung Karno dan sejarah berdirinya Benteng Malioboro. Saya senang Pak, karena ini anak-anak jadi tahu sejarah bangsanya kan kalau kami mau pergi sendiri kan kami tidak mungkin nih pasti banyak yang tangannya kalau anak-anak ini sama kawannya kan dia happy, tenang, dia sempurna generasi. Apakah tidak ada yang dikhawatirkan Bu terkait lawan sejarah apalagi ini di Provinsi Bengkulu? tidak karena didampingi sama guru-gumunya kalau guru-gumunya bertanggung jawab dan anak-anak pun bertanggung jawab dengan dirinya sendiri kan Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan selamat menikmati